Dina ke Mas Hanta dulu, ini kalau kita lihat ternyata lembaga-lembaga survei itu punya otoritas terhadap perentuan siapa calon yang akan diusung oleh partai tertentu. Nah menurut Anda ini sebenarnya bisa dijadikan alasan yang bisa dikatakan 100% untuk menentukan kader atau yang calon yang akan diusung? Atau sebenarnya bisa ada alternatif atau pertimbangan lain selain mempergunakan dari survei untuk menentukan calon yang diusung? Sebuah survei begini, partai politik menurut saya menggunakan kalkulasi politik realistis untuk menentukan kandidat di dalam partainya. Realistis atau pragmatis? Nah saya menetralisirnya realistis, tapi bisa juga dimaknai sana untuk rentasi kekuasaan. Ujungnya adalah hitungan untuk kemungkinan menang, karena itu istilah pragmatis boleh juga digunakan peluang kemenangan. Tapi itu wajar-wajar saja, karena kompetisi kan pasti ingin menang, itu satu. Yang kedua, setelah ada peluang kemenangan, juga mengkalkulasi apakah si calon ini nanti memberikan insentif elektoral terhadap partainya, si pendukung. Tentu partai-partai ini tidak hanya-hanya sekedar mendukung, kemudian mereka tidak mendapatkan tumpahan elektoral dari dukungannya terhadap kandidat A, B, atau C. Sehingga mereka juga mengkalkulasi apakah punya dampak ke Partai Demokrat, ke PD Perjuangan, dan sebagainya. Nah, alat ukurnya yang paling mungkin dilakukan, sensus kan nggak mungkin, yang dilakukan alat survei yang kredibel, yang independen, yang bisa dipertanggungjawabkan untuk sebagai alat ukur. Karena itu instrumen survei yang akurat, itu sangat menentukan bagi partai-partai menggunakan kalkulasi yang realistis tadi. Kalau datanya salah, salah, akan kemungkinan kalah gitu, karena trennya akan terbaca. Nah, tetapi juga partai-partai juga membaca dari misalnya Jawa Timur ya, yang sedang rame, yang sedang kita bahasin kan konteksnya adalah Jawa Timur. Di Jawa Timur itu dari data survei, Paul Tracking juga melakukan tracking survei, yang paling namanya untuk cagup, itu yang kuat kan selain incumbent wakil gubernur, Gusipul, yang kedua adalah Ibu Risma, tapi Ibu Risma nggak masuk lagi ke radar karena PDP, kader PDP dan PDP sudah memutuskan ke Gusipul. Yang lain, yang kompetitif adalah Ibu Kofifa, sehingga Demokrat memilih Ibu Kofifa, menurut saya karena kalkulasi tadi juga. Yang kompetitif, yang bisa bertarung dengan incumbent adalah Ibu Kofifa. Lalu kita bicara wakil, sama. Wakil juga yang saya baca kalkulasi di partai Demokrat. Demokrat kan pilihannya dua, membentuk poros sendiri atau ikut-ikutan PDP perjuangan. Sepertinya, karena sudah dengan PKB, Demokrat kalkulasinya mengambil itu, kemudian wakilnya, Emir Dardak misalnya, kita bicara Jawa Timur, itu kan juga ingin melengkapi, ada di Tapal Kuda, kalau secara antropologis, Jawa Timur itu kan ada Tapal Kuda, Arek, Madura, dan Mataraman, yang daerah perbatas Jawa Tengah, yang agak kebarat. Itu juga basis PD perjuangan. Yang menariknya adalah, saya ingin masuk ke wilayah PDP dan Demokrat, Demokrat mengambil Bupati Terenggalek itu adalah basis Mataraman, basis PD perjuangan, kata-kata tanpa petik merah, meskipun Demokrat juga kuat di sana. Nah, itu yang diambil, yang mungkin bisa menggeser, berpotensi, menggerus, potensi basis suara PD perjuangan. Dan itu yang membuat mungkin agak panas dan petik oleh partai yang lainnya. Nah, ini, jadi arahnya kalau dibaca memang kalkulasi realistis tadi, data survei. Kalau dari sisi kompetisi, sah-sah saja, mungkin yang perlu didalami adalah soal Fatsun politik. Fatsun itu ya relasi antar partai, dan ini bukan fenomen baru, saya setuju Pak Sadiq mengatakan, kerap dilakukan. Yang penting bagi publik, proses mengukur memiliki kandidat itu harus berbasis integritas, kapabilitas, kompetensi, dan sebagainya. Sehingga, seharusnya tidak selalu melulu harus kadernya, bisa belakangan sebenarnya. Mestinya, jadi orang yang terbaik. Orang membacanya apa? Apakah memang bisa dikatakan memang saat ini memang Demokrat tidak punya kader? Kalau untuk Jawa Timur, saya harus mengatakan, Demokrat tidak punya kader yang kuat untuk bertarung di Jawa Timur. Sehingga mencari alternatif. Mungkin ya, Imel Jadak tadi sama alternatif. Karena buka kopi pangga, mungkin menjadi kader Demokrat misalnya. Lalu Jawa Barat juga begitu. Sebenarnya ada Dede Yusuf, kader Demokrat. Tapi kenapa tidak begitu? Juga kalkulasi peluang Dede Yusuf barangkali kecil. Sehingga Dede Mizwahar yang bertarung dengan Ridwan Kamil, yang bisa kompetitif, mereka mendukung itu. Jadi, kalau dibaca, pasti partai itu menginginkan kadernya. Tetapi dalam realitas ini, saya harus jujur katakan, karena demokrat tidak punya kader. Tidak punya kader, kemudian mencari kader dari luar. Nah, problemnya di sini, kader partai lain. Nah, ini yang berapa? Kalau belum jadi kader, misalnya ada proporsional, entah akademisi, atau militer, atau sipil, kemudian masuk, sudah pensiun tentunya. Profesi lain yang bukan aktivis atau pengurus partai lain, mungkin itu biasa ya fenomenanya. Yang ini adalah kader PD Perjuangan langsung pindah. Mas Anta, kalau kita lihat, sebenarnya apakah politik outsourcing ini tren yang baru, atau sebenarnya kita bisa baca, ini memang selalu dilakukan oleh partai politik? Menurut saya bukan tren baru ya. Sudah berulang-ulang terjadi, memang ini agak keras. Antara PDP dan Demokrat, saya jadi langsung ingat dengan Pak SBI dan Ibu Mega. Dan biasanya benturannya, pertumbuhannya agak keras. Problemnya di sana. Nah, di Demokrat dan partai-partai lain, itu ada fenomena keterputusan antara alur kaderisasi, yang tadi disampaikan, keterputusan antara alur kaderisasi dengan arena kandidasi, rekrutmen politik. Fungsi utama partai politik kan selain kaderisasi politik di internalnya, juga melakukan rekrutmen politik. Nah, yang terjadi di partai-partai, dan ini fenomena terakhir di Demokrat, ada keterputusan. Jadi antara orang-orang yang ikut kaderisasi di partai politik, itu tiba-tiba berbeda yang naik arena kandidasi. Proses kandidasi di partai politik yang bertarung ada orang lain, bukan ketua DPD-nya misalnya, bukan kader partai yang disiapkan. Itu tidak hanya spesifik, eksklusif milik Demokrat, hampir di semua partai. Itu hampir terjadi, yang menyebabkan fenomena memberless party itu, partai yang kesusahan mencari proses kader yang betul-betul terjadi. Dan risikonya, Demokrat harus siap ketika instan memasukkan, nanti suatu saat dipakai lagi tanda petik, Demokrat juga harus siap hanya dipakai untuk maju dan proses kandidasi. Ini ada simbiosis politik mutualisme yang terjadi antara partai yang membutuhkan kader, sorry, membutuhkan kandidat yang memiliki peluang untuk menang. Di set yang sama ada figur-figur yang punya obsesi, kendaraan politik untuk maju. Ketemulah kepentingan itu, dan orang seperti, misalnya Emil Dardak dan sebagainya, tidak butuh kemungkinan kalau kaderisasi Demokrat gagal melakukan, dia pindah lagi nanti. Nah, fenomena-fenomena seperti ini akan terus terulang. Mas Antanda, melihatnya apa? Apakah ada semacam ingin mengambil jalan pintas saja, tanpa perlu repot-repot ada konvensi atau kaderisasi, sehingga akhirnya ingin biar dapat tadi itu realistis dari smiring pragmatis gitu ya? Ya, itu yang saya maksud tadi, kader instan atau kandidat instan, yang itu yang harus diantisipasi oleh Demokrat, mungkin juga akan pindah lagi. Tadi ada ide tentang konvensi itu menarik sebenarnya. Kalau saya sejak awal posisinya itu dilembagakan, wajib bagi partai politik, tidak ujuk-ujuk menentukan capres, cawapres, calon gubernur, bupati, wali kota, tapi harus ada proses konvensi yang terbuka, yang melibatkan publik. Tapi kan konvensi seringkali bukan karena kewajiban, bukan karena strategi saja, keterpaksaan. Golkar melakukan karena Pak Kebar Tanjung pada saat itu sedang mengalami persoalan. Nah, Demokrat juga karena tidak ada figur dia pada saat itu. Sekarang, apakah mungkin Demokrat akan konvensi? Sudah ada sama AHY misalnya. Kecil kemungkinan akan ada konvensi di Partai Demokrat karena sudah menyiapkan Agus Rp7 Doyono. Jadi konvensinya tidak dilembagakan. Ini yang juga menurut saya harus diantisipasi. Kembali ke Jawa Timur tadi ya, menurut saya juga, kalau dari data survei misalnya, itu memang ada tiga kandidat kuat. Emil Dardak, kalau saya menggunakan data survei kami, mungkin setelah ini ya, kalau ada faktor efek kejut karena tiba-tiba maju. Sebelumnya elektabilitasnya tidak tinggi juga, dibandingkan misalnya Azwar Anas untuk calon wakil ya. Azwar Anas itu membantu betul Kusipul. Nah, tetapi ini modal. Modalnya saya katakan apa? Karena mengambil salah satu figur atau kandidat di basis lawan. Nah, itu kan menarik yang diambil. Basis lawan itu di antara empat figur ini, Kusipul, Kofifa, kemudian Azwar Anas, dan Emil Dardak. Dialah yang merepresentasikan daerah Matalaman. Ini kan sebenarnya kalau dilihat dari latar belakang partai, ini sebenarnya antara PDIP-PKB melawan PDIP-PKB juga ya? Jadi, strateginya seperti itu? Ya, basisnya. Basis pemilinya bisa dikatakan. Jadi kalau bicara Jawa Timur kan nggak bisa dilepaskan dengan tapal kuda, daerah santri, daerah pengaruh KIA dan sebagainya. Dan itu tidak perlu diragukan pengaruh Kusipul maupun Kofifa itu sama. Punya jam terbang tinggi yang kuat, dukungan pengaruh KIA juga sama-sama kuat, kemudian basis NU-nya juga sama-sama kuat, tidak perlu diragukan. Kemudian soal wakil. Nah, Azwar Anas itu memang secara dia kepala daerah yang dianggap relatif berprestasi, inovatif, tetapi dia basisnya bukan berasal dari tadi Mataraman. Yang menariknya ini, Mataraman itu kan daerah yang berbatasan dengan Jawa Tengah, daerah baratnya Jawa Timur. Itu daerah basis yang suka banyak. Dan biasa itulah basis kandang, tanda petik kandang banteng. Nah, itu yang diambil oleh, apa namanya, oleh Demokrat. Dan itu berpotensi, tanda petik berpotensi, menggerus, menggembosi basis-basis PD Perjuangan. Di saat yang sama, kader PDIP yang didukung itu berasal dari Tapal Muda, dari Azwar Anas yang dari Banyuwangi. Itu yang mungkin membuat PDIP menganggap ini penting, menganggap penting karena secara etika politik, secara fatsun politik, dan sebagainya mungkin diperbincangkan. Jadi ada hitung-hitungan suara tadi. Tapi kalau bukan dari sana, misalnya ngambil kader PDIP yang tidak ada pengaruhnya, mungkin tidak sekeras ini respons. Dulu sebenarnya, Waukantan, Anda melihatnya bagaimana kalau dari segi pengamatan Anda tentang misalnya ada aturansi, tidak akhirnya tidak ada lagi misalnya polemik soal politik outsourcing seperti ini? Saya membedakan dua hal ya, pemilihan legislatif dan eksekutif yang harus dibedakan. Kalau pemilihan legislatif, itu hanya satu pintu partai politik. Harus anggota legislatif, tidak boleh ada misalnya persoorangan, dia harus menginduk ke fraksi salah satu partai. Dan justru partai seringkali terjebak pada dua kekuatan, kalau tidak kekuatan popularitas, elektabilitas, atau isi tas. Dua itu, biasanya dia jadi caleg nomor urut, apalagi biasanya kekuatan itu. Padahal kan harus integritas diperhatikan, kompetensinya. Nah seringkali terjebak karena kalkulasi realistis atau pragmatisnya istilahnya. Yang penting dia ada peluang menang atau dia bawa tadi, isi tas tadi, itu yang harus diantisipasi. Untuk di legislatif, saya barangkali setuju, agar jangan sampai ada caleg instan, tiba-tiba langsung jadi. Misalnya di kalangan artis, sah-sah saja. Tapi lihat kapan dia sudah masuk partai. Kalau sudah kradarisasi satu tahun, dua tahun. Nah kalau itu diatur, itu positif. Tetapi untuk eksekutif harus hati-hati. Karena di eksekutif ini, hak warga negara semua ya, tetapi jangan sampai ini dianggap semakin dominannya partai. Sampai hari ini, proses ekutif politik di republik ini, itu sangat dihegemoni oleh partai. Padahal kita setuju berdemokrasi oleh partai. Tapi partai apakah sudah proses seleksinya terbuka atau tidak? Proses seleksinya masih oligarkis, misalnya ditentukan oleh segelintir orang. Nah kalau misalnya belum demokratis, kemudian ada figur-figur potensial, dia tidak berpartai. Lalu itu dipilih oleh publik banyak. Saya kasih contoh, dia bukan pemegang, bukan veto player partai politik. Menjelang 2014, Pak Jokowi Dodo. Pak Jokowi itu bukan ketua umum partai, yang paling berhak Ibu Mega pada saat itu. Dan tidak mungkin, tapi karena ada ruang partai politik kan. Kalaupun di pilkada misalnya diberikan ruang bernama calon independen atau persorangan, kan sulit. Nah jadi harus hati-hatinya kenapa? Di eksekutif itu dibolehkan asal proses kandidasinya. Poinnya proses seleksinya itu harus terbuka. Nah itu yang kalau misalnya dibatasi, Ridwan Kamil, Jawa Barat. Dia tidak bisa maju dong sekarang. Misalnya ada syarat menjadi anggota partai dulu dalam 1-2 tahun. Yang mungkin, mungkin dilakukan kalau dia dari PD Perjuangan, seketika pindah ke Demokrat, itu mungkin perlu wacana itu didiskusikan. Tapi kalau dia tidak aktif di PDIP, tidak aktif di mana-mana, justru partai membuka ruang kepada profesi-profesi lain yang belum aktif di partai politik untuk menjadi kepala daerah yang, karena intinya kan demokrasi prosedural, secara subtansial partai punya kewajiban mengantarkan pemimpin yang terbaik. Mas Anta, ke depan akan seperti apa sih partai politik ini? Apakah kecenderungan mereka lebih akan memilih outsourcing dibandingkan untuk mengkaderisasi kader yang sendiri? Menurut saya sistemnya harus dibenahi ya. Ini problem yang kita diskusikan ini adalah, tadi satu, ada keterputusan antara alur kaderisasi dan arena kandidasi. Jadi hal yang terpisah, padahal kan nyambung. Apa gunanya kandidasi seperti yang dikatakan Valerina tadi? Harus ada proses, kalau orang sudah tingkatan ini untuk menjadi caleg di partai demokrat, itu harus ikut kandidasi A, B, C, D. Lalu yang tadi berkeringat urus partai, nunggu lagi, dia nyatakan pekerja partai, tidak. Nah, jadi yang harus dibenahi itu satu, satu itu harus ada kewajiban partai menyambungkan keterputusan itu. Yang kedua adalah problemnya di proses seleksi. Yang kita bahas itu nama-nama keluar nama si A, si B, si C, itu kan di tahapan eleksi. Sebelum eleksi itu ada seleksi. Seleksinya itu didominasi oleh partai politik. Beda di Amerika, untuk bentukkan calon presiden, partai tidak bisa, dia harus konvensi, melibatkan anggota partainya. Di Indonesia, kalau dibuat tertutup, proses nomor urut misalnya, di caleg ini, misalnya, misalnya sistem tertutup, maka publik tidak dilibatkan sama sekali. Nah, sehingga menurut saya yang kedua yang harus dibenahi adalah proses seleksi di partai. Seleksi calon kepala daerah maupun caleg. Kepala daerah misalnya, kita kan nunggu semua, semua ini. Demokrat tiba-tiba, kenapa Emil Dadak? Begitu juga PDIP misalnya. Orang bertanya, kenapa enggak Emil Dadak saja yang diajukan oleh PDIP, padahal dia kader PDIP. Nah, proses seleksi itu yang problematik, yang sangat hegemonik, tanda petik oligarkis. Tidak melibatkan anggota partainya, tidak mengobatkan anggota, apa namanya, konstituen partainya, ya tapi instrumen yang digunakan bisa juga sih disambungkan kami mendengarkan aspirasi publik lewat mendeteksi survei. Sahas juga sebenarnya melihat survei. Jadi yang dijadikan kambing hitam survei dong, berarti kalau disini? Ya, tapi hati-hati juga survei. Tapi survei kan beda-beda datanya, mana independen, akurat, dan sebagainya. Kalau di data kami, misalnya, untuk wakil memang ambil dadak tidak begitu kuat, dibandingkan Zwar Anas. Tapi tidak tahu, kemudian ada fenomena yang saya kasih catatan tadi ya, karena basisnya berasal dari sana. Karena masih kompetitif, sehingga yang harus dibenahi tadi itu, sambungkan antara alur kandisasi dan arena rekrutmen politik atau kandidasi, yang kedua, proses seleksi dan kandidasi oleh partai, ditap partai, itu harus diatur oleh undang-undang, dibuat secara transparan, terbuka melibatkan kesetuaian partai. Barulah di proses eleksion, kita ikut milih. Jadi, kandisasi, kandidasi, dan eleksi. Jadi, Deni Mizwar dan Emil Dardak tidak ikut kandisasi di Demokrat, sudah jadi kepala daerah, calon pemerintah Demokrat. Nah, itu harus diantisipasi. Kalau tidak ikut kandisasi, nanti ke pindah ke partai lain lagi. Jadi, fenomena ini partai menjadi pelaku seluruh korban nanti.